Halo semuanya, selamat datang di Larasati Channel Suku Kajang merupakan salah satu suku yang berada di desa Tanah Toa, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan Suku Kajang merupakan suku tertua yang ada di desa Tanah Toa Sekilas, suku ini memang tak jauh berbeda dengan suku-suku lain yang ada di Indonesia Tapi, suku ini sangat terkenal dengan pamor gaibnya Banyak cerita yang berkembang bahwa suku ini merupakan salah satu suku yang paling ditakuti di Indonesia Selain itu, suku ini juga memiliki beberapa fakta-fakta unik dalam keseharian mereka Dari beberapa fakta tersebut, berikut ini adalah beberapa fakta unik dari suku Kajang yang harus kalian semua ketahui Tapi sebelum kita lanjut, saya ingatkan kembali buat kalian semua yang belum subscribe channel ini Silahkan klik tombol subscribe-nya di bawah video ini Klik juga tanda loncengnya, like dan share juga ke media sosial kalian semua ya Yang pertama, Ritual Linggis Panas Setiap suku punya cara sendiri dalam menyelesaikan perkara kejahatan Untuk suku Kajang, mereka memiliki ritual unik bernama Linggis Panas Ritual ini dipakai ketika ada pencurian di desa mereka, tapi tidak ditemukan siapa pelakunya Bila hal ini terjadi, maka ketua suku akan membakar sebuah linggis sampai benar-benar panas Setelah itu, satu persatu warga akan disuruh untuk menggenggam linggis panas tersebut Barang siapa yang tidak mencuri, maka ia tak akan merasakan panasnya linggis itu Tapi sebaliknya, kalau ada seseorang yang merasa sangat kesakitan saat memegang linggis tersebut Maka ia dianggap sebagai tersangkanya Dan ritual ini masih dipakai sampai sekarang Yang kedua, mempunyai ilmu sihir yang legendaris Doty adalah kekuatan sihir yang sangat legendaris dipakai suku Kajang ini Menurut kabar yang berkembang, kekuatan Doty ini sangat luar biasa Ia bisa untuk melukai seseorang dan bahkan membunuh Selain itu, Doty juga bisa mengembalkan seseorang dari berbagai senjata tajam Hampir setiap orang di suku Kajang ini dipercaya menguasai ilmu Doty ini Meskipun demikian, Doty bukanlah sihir yang bisa dipakai sembarangan Doty tak akan pernah mereka pakai kalau tidak ada kasus yang benar-benar sangat rumit Sehingga membutuhkan kekuatan sihir sebagai penyelesaiannya Yang ketiga, tinggal di dalam hutan Kajang adalah satu dari sekian banyak suku di Indonesia yang menetap di hutan Suku Kajang sendiri tinggal di lebatnya hutan Sulawesi Selatan yang masih sangat alami Dan belum tersentuh oleh orang luar Bagi suku Kajang, hutan merupakan sebuah perhiasan yang mana harus dijaga dan haram hukumnya untuk dirusak Suku Kajang juga menetapkan aturan ketat soal penggunaan hutan Aturan ini tidak boleh dilanggar kecuali mau menerima hukuman adat yang sangat berat Yang keempat, adat mereka sangat kuat Sama seperti suku-suku pedalaman kebanyakan Kajang juga masih begitu mempertahankan tradisi dan budayanya Apa yang mereka lakukan hari ini masih sama seperti beratus-ratus tahun lalu Mematuhi adat bagi orang Kajang sendiri adalah kewajiban yang tidak bisa ditawar-tawar lagi Bahkan mereka menolak peradaban modern dan maju seperti saat ini Mereka beranggapan jika peradaban yang modern sekarang ini akan merusak kultur adat mereka Yang kelima, ciri khas suku Kajang Sama seperti suku lainnya, Kajang juga punya semacam ciri khas khusus Hal tersebut bisa kita lihat dari pakaian mereka yang serba hitam Hitam menurut orang-orang Kajang berarti kesetaraan Menurut mereka hitam itu tidak ada jenisnya Warna hitam bagi orang Kajang juga melambangkan kesakralan Dalam aturan suku ini, berpakaian hitam juga diberlakukan bagi tamu atau pendatang yang datang ke tempat mereka Bagi mereka, orang luar yang ingin singgah atau datang Mereka diwajibkan untuk memakai pakaian hitam Aturan ini wajib untuk dipatuhi bagi para tamu dan pendatang Kalau tidak, maka mereka akan menolak tamu atau pendatang tersebut Oke semuanya, itulah tadi beberapa fakta unik tentang kehidupan suku Kajang Keberagaman, budaya, dan tradisi setiap suku di Indonesia memang sangat bermacam-macam Semua itu mereka lakukan karena demi menjaga budaya dan adat yang mereka yakini Kalau menurut kalian semua bagaimana pendapatnya tentang suku Kajang ini? Jawab di kolom komentar ya Terima kasih telah menonton!